Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, sebelum kita mulai DCWT kita pada hari ini, ada berita bahagia dari BitGab, di mana kita berkesempatan untuk mendapatkan airdrop hingga 99 USD, plus lain dari itu juga kesempatan untuk memenangkan iPhone 13. Jadi ini adalah promo spesial kemerdekaan Indonesia, berlangsung dari tanggal 10 Agustus sampai tanggal 20 Agustus. Sekali lagi, airdropnya hingga 99 USD dan kesempatan untuk memenangkan iPhone 13. Untuk detail nanti kalian bisa cek di link referral di bawah, dan buat kalian yang belum punya akun di BitGab, sekali lagi bisa menggunakan link referral di bawah. Jadi tunggu apa lagi, ayo kita trade di BitGab. Oke, dalam 24 jam terakhir, teponasi market meningkat dengan cukup signifikan sebesar 6,29%, dengan total market cap mencapai di 1,15 triliun USD. Kita bisa lihat, Bitcoin naik dengan signifikan sekarang di angka 24.300an. Itu merupakan peningkatan sebesar 6% dalam 24 jam terakhir. Dan tentunya, daily-nya harusnya berhasil di atas dari 2,34, which is good. Dan selanjutnya untuk Ethereum, dia meningkat bahkan lebih signifikan lagi, double digit, 12,14% dalam 24 jam terakhir, dan sekarang di 1.800an. Artinya, ada posibilitas besar bahwa Ethereum berhasil daily close di atas dari 1.780, which is it summer low bagi Ethereum. Nah, buat lo yang bertanya-tanya, kok bisa sih meningkat dengan sangat signifikan? Bukannya kemarin ada data CPI? Nah, ini dia. Ternyata hasilnya bagus. Dari core CPI maupun CPI headline, kita bisa lihat semuanya ini lebih bagus daripada yang kita perkirakan. Gue berharap kemarin sama kayak forecast. Kalau sama kayak forecast, kemungkinan naik, gue bilang. Tetapi, ternyata keluarnya lebih bagus daripada forecast. Ya, mungkin buat lo yang bingung, Bang, tapi ini katanya worse than expected. Ini minus. Yes, worse than expected untuk dolar, bukan untuk kripto. Jadi, seperti yang kita tahu, saat dolar melemah, justru cryptocurrency market akan meningkat. Dan voila, kita bisa lihat cryptocurrency meningkat dengan cukup signifikan. Jadi, ini dia alasannya kenapa cryptocurrency market pump. Ini mungkin masuknya bukan cuma rally, tapi pump. Nah, tentunya buat kalian yang masih bingung korelasinya apa, sama kenapa ini berhubungan dengan interest rate, dan kenapa cryptocurrency meningkat. Jadi, gini, dual mandate dari the FEDS. Tujuan dari the FEDS itu sekarang ada dua. Yang pertama adalah maximum employment. Jadi, mereka targetnya itu kalau bisa, unemployment dari Amerika Serikat itu di bawah, atau jangan sampai nembus 3-4 persen. Kita tahu bahwa sekarang di bawah dari itu. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah inflasi. Inflasi ini sekarang terakhir, datanya itu di 9,1. Nah, ternyata kita bisa lihat dengan turunnya CPI, ini menunjukkan bahwa the FEDS dari hawkish bisa pelan-pelan berubah menjadi davish. Nah, berita ini membuat markets jadi lebih berani untuk mengambil resiko dalam markets. Itu yang menyebabkan kenapa risk on asset cenderung meningkat. Nanti kita lihat juga tentunya, kemungkinan besar ya, untuk Nasdaq, S&P, dan kawan-kawannya pun akan cenderung meningkat. Nah, jadi sekarang kita akan geser lagi ke sini ya. Jadi, overall kalau kita lihat sih cenderung hijau semua, BNB nyaris 5 persen, XRP 5 persenan, Cardano 6,46 persen, dan seterusnya. Ya, cenderung bagus. Nah, untuk strukturnya, kita bisa lihat bahwa Bitcoin di daily-nya berhasil menembus dengan jelas lagi daerah 23.400-an. Dengan jelas dan terpantul di MA20. Jadi, buat lo yang kemarin bersabar dan akumulasi lagi antara di 23.400 atau di MA20, ya congratulations, kalian sekarang sedang dalam keadaan profit lagi. Nah, jadi kita lihat nih, ada satu struktur yang sedikit berubah. Kemarin kita bisa lihat ya, ya bukan kemarin banget, tapi tepatnya sekitar kapan nih? Juli, ya Juli akhir, kita bisa lihat bahwa strukturnya kurang lebih dia kehold di sini, daily-nya, 23.000-something. Kemarin kita bisa lihat dia close-nya di 23.900. Artinya Bitcoin kembali membuat suatu higher high. And that's good. Nah, sekarang PR selanjutnya adalah melanjutkan momentum, dan kembali membuat higher high yang lebih signifikan. Karena yang kemarin, jujurnya belum terlalu besar. Tidak signifikan. Jadi, kita perlu close daily di atas dari 24.000. Itu yang sudah gue bahas tadi beberapa minggu lalu. Bitcoin perlu secara konsisten daily close di atas dari 24.000. Nah, kalau sudah setelah itu, tentunya MA20 akan pelan-pelan naik ke atas juga, dan kembali menjadi support. Itu untuk secara short termnya. Untuk secara lebih long termnya, kita tahu yang perlu dilakukan oleh Bitcoin, di weekly terutama, yaitu adalah mempertahankan MA200 weekly sebagai support, dan ya sudah, lift off. Mungkin PR selanjutnya yang lebih dekat adalah MA20 di weekly. Yang bisa dibilang juga waktu bersamaan, itu akan dekat-dekat gue sama bull support band. Jadi, tes besarnya, kalau Bitcoin berhasil menjadikan 200 weekly sebagai satu support, dan dia berhasil naik ke atas, nah, PR selanjutnya adalah bull support band. Karena secara definisi yang gue pakai, kita masih di bear market. Kita masih di bear market karena bull support band masih di atas kita. Ya, buat lo yang mungkin masih belum kebayang apa, kita coba ubah sedikit ya. Kita ubah ke bull support band. Lo bisa cari, ini adalah satu indikator yang gratis ya. Di sini namanya bull support band. Tiga kali yang klik. Sekarang sih sebenarnya jadi bear resistance band mungkin ya. Nah, jadi kalau seandainya Bitcoin sudah berhasil tembus dan menjadikan ini sebagai support, itulah saat kita masuk ke bull market menurut definisi gue. Jadi, walaupun terjadi rally yang cukup bagus selama beberapa minggu atau bulan kebelakang, kita masih belum bull market. Kita masih dalam kondisi bear. Ini akan flip menjadi bull market apabila dia sudah menjadikan bull support band ini sebagai support. Jadi, kurang lebih seperti itu. Itu adalah PR makro untuk Bitcoin. Kita balikin lagi ke Bollinger Band. Kita balikin lagi ke Bollinger Band. Dan sekarang kita akan coba cek untuk indeks dolar. Dan ternyata benar ya. Kita bisa lihat dia tembus. Aduh, ini gue senang banget ngeliatnya ya. Tembus MA50 dan tembus juga struktur 105. Nah, jadi ini gue udah tunggu-tunggu. Dan ternyata ya lagi-lagi ya. Sesuai dengan pembahasan kita. Apabila data CPI buruk, buruk untuk indeks dolar, maka dia akan drop. Kalau bagus untuk cryptocurrency, maka vice versa lah kurang lebih ya. Dan sekali lagi, ini korelasi yang jelas yang sudah gue seringkali bahas. Buat lo yang mungkin masih bingung, apa urusannya indeks dolar sama cryptocurrency. Jadi, lagi-lagi. Cryptocurrency ini ada pair. BTC, USD. Ethereum, USD. Nah, otomatis ada demand di dua tempat. Demand di CBTC atau ETH dan lain-lain, plus demand dari indeks dolar itu sendiri. Nah, andaikan demand dari indeks dolar turun, guess what? Yang terjadi adalah, cryptocurrency favorit kita akan meningkat. Jadi, meningkatnya satu aset crypto itu ada dua faktor. Demand dia sendiri, demand CBTC, ETH, dan lain-lainnya, plus demand dari indeks dolarnya. Jadi, harus ingat itu. Nah, sekarang harapan gue adalah ini bisa semakin turun, dan semakin jelas membuat lower low dan lower high. Karena kalau sekarang, technically lower low, tapi belum terlalu besar. Jadi, kita butuh bear market yang kurang lebih seperti inilah. Kalau kita lihat di weekly-nya, seperti di 2020 dan kawan-kawannya. Nah, kalau seperti ini, bull run bisa sangat besar kemungkinan terjadi. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk indeks dolar, bagus, terjadi pelemahan. Lalu, untuk Nasdaq, S&P, dan kawan-kawan ini, kita bisa lihat semuanya juga peningkatan. Cukup signifikan. Bahkan, untuk Dow Jones sekitar 1,6%, S&P 2,13%, Nasdaq bahkan nyaris 3%. Jadi, overall, it's good. Walaupun sekarang market sedang close. Tapi, nanti pas buka, kemungkinan besar akan cenderung naik lagi ke atas. Jadi, kurang lebih seperti itu. Untuk buy limit, kita akan bahas di belakang. Dan, buat kalian tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain, jangan lupa bisa menggunakan link referang dari bawah. Dan, jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah financial advice, dan bukan juga bagi-bagi sinyal. Tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Oke, dan selanjutnya kita ke buy limit untuk Bitcoin. Jadi, tentunya ada sedikit update. 23,400 kembali menjadi support bagi Bitcoin. Dimana kemarin Lusa sempat hilang, tetapi hari ini kembali di-reclaim. Nah, jadi, gini. Buat lo yang udah punya di daerah 23,400, udah averaging beberapa kali, ya nggak usah average lagi. Ini buat orang yang belum punya di harga situ. Jadi, andekan bolak-balik seperti ini nih. Lo nggak perlu averaging setiap kali kena. Lo bisa averaging 1-2 kali, itu udah cukup. Nah, jadi, itu yang pertama, buy limit pertama kita. Buy limit kedua kita sebenarnya ada di MA20, tapi kalau kita lihat di sini cukup tipis. Jadi, ya mungkin udah mendekati confluence juga, jadi kita skip. Kita bisa pertimbangkan di daerah 21,500-an untuk buy limit kedua kita. Yang sebenarnya ada confluence juga dengan MA50. Lagi-lagi, dekat, jadi lo bisa pilih. Lo bisa pasang buy limit-nya antara di 21,500 atau di 21,700-an. Itu untuk buy limit kedua. Nah, untuk buy limit ketiga, kita tahu di sini harus pindah ke index dollar. Eh, sorry, bukan index dollar, tapi index Bitcoin. Yaitu di 19,300. Di mana ini adalah struktur yang cukup legendary. Ini adalah struktur yang menahan harga Bitcoin dari bear market yang sedang kita alami ini. E-weekly sudah berkali-kali menahan harga Bitcoin. Jadi, ini adalah buy limit ketiga kita. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum dan berita duka untuk posisi short. Di mana kita bisa lihat kemarin nyaris banget kena TP. Mungkin kalau botol yang konservatif naikin sedikit, kena. Tapi kalau lupas banget di MA20, nggak kena. Di waktu bersamaan, posisi long-nya dan akumulasi spot-nya pun nggak kena. Karena lagi-lagi sama-sama nggak kena MA20. Jadi, literally kita diprank oleh Ethereum. Posisi short-nya kehajar, posisi long dan spot-nya nggak dapet posisi. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang pentingnya adalah Ethereum berhasil menembus 1780 setelah berapa bulan. Sejak dia drop di sini, kita bisa lihat. Dia kehilangan summer low, langsung Ethereum-nya kehilangan demand. Boom, hancur. Nah, tetapi pelan-pelan dia mulai membentuk struktur dia. Dan akhirnya berhasil reclaim. Nah, the big question-nya adalah apakah Ethereum bisa menjadikan 1780 sebagai support atau tidak. Nah, maka dari itu ada buy limit baru untuk posisi spot. Bisa kalian bertimbangkan untuk buy limit di 1780 untuk akumulasi spot. Dan untuk ngelong juga boleh. Kalau kalian mau ngelong di 1780, otomatis TP-nya adalah di 1943. Dimana ini adalah struktur sebenarnya awalnya support, tapi tembus. Nah, maka dari itu satu support yang ketembus bisa berubah menjadi resisten. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Quite simple. Dan strukturnya kelihatannya semua doing okay. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Cardano. Dan untuk Cardano kita bisa lihat, lagi-lagi Cardano berhasil tembus 53 cent. Tapi tembusnya tipis lagi. Jadi, tembus yang bikin deg-degan. Nah, untuk posisi short seperti apa? Untuk posisi short, buat kalian yang konservatif, ya sudah senyum-senyum sendiri. Karena sudah profit. Buat kalian yang short agresif, ya sayangnya sekarang minus. Atau mungkin udah cut loss. Jadi, lagi-lagi kita nggak pernah bisa tahu mana yang lebih untung. Kadang-kadang kalau lanjut turun, wah yang agresif happy. Wuh, lihat tuh turun lagi. Tapi kalau naik, konservatif yang happy. Jadi, lagi-lagi yang kita bisa lakukan bukan menjadi dukun market, tetapi menjaga resiko kita masing-masing. Nah, jadi untuk sekarang, secara struktur, seperti gue bilang lagi kemarin, ya pembahasan gue, Cardano secara struktur oke. 20 jelas menjadi support yang baik dalam beberapa hari kebelakang. Nah, tetapi 53 cent ini pun belum benar-benar bersih, ya dia tembus. Tembusnya tipis dan belum terjadi retest yang berhasil. Jadi, lagi-lagi yang penting adalah apakah Cardano bisa retest 53 cent sebagai support dan lanjut lagi ke atas atau tidak. Nah, untuk akumulasi spot, boleh nggak di 53 cent? Boleh aja. Buat kalian yang ingin akumulasi spot, boleh. Untuk ngelong, jangan dulu. Karena kita lihat strukturnya nggak worth it untuk di-long. Kalau lo mau ngelong, mungkin bisa pertimbangkannya MA20. Dan buat lo yang ngelong di 20 kemarin, ya kan gue bilang ini daerah spot atau long, ya congrats, harusnya udah TP juga. Makanya, buat lo yang ngelong, jangan bandel, ya lebih baik TP sekarang. Karena targetnya udah jelas, kena di 53 cent. Jadi, untuk Cardano, semua happy, ya, kecuali yang posisi short agresif. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan selanjutnya, AFAX. Untuk AFAX, kita bisa lihat bahwa dia kembali menemukan momentum. Tentunya, ini momentum yang didapatkan karena Bitcoin naik. Dan lebih tepatnya mungkin karena data CPI bagus untuk cryptocurrency market. Nah, jadi untuk sekarang, buat lo yang masih punya posisi short di daerah 30 dolar, mungkin bisa TP dulu aja. Karena ada possibility dia bisa tembus. Walaupun, ya, dibilang gede banget, nggak ya, karena Bollinger Band-nya masih di bawah. Tapi lebih amannya, lebih baik, ya, buat lo yang punya posisi di 30 dolar, TP dulu aja. Kalau terjadi rejection lagi di 30 dolar, baru buka posisi short selanjutnya, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk posisi short. Sayang sekali, kemarin padahal kalau kita lihat, secara struktur, volume, dan lain-lain cukup mendukung untuk turun. Jadi, kita bisa lihat, ini yang membuat AFAX naik lebih ke korelasi dia dengan BTC, bukan pure demand dia. Nah, jadi, kurang lebih seperti itu. Lagi-lagi untuk posisi short bisa pertimbangkan di 30 dolar kalau terjadi rejection lagi. Nah, untuk ngelong, sebenarnya boleh aja lo pertimbangkan di sini, 27 dolar lebih 75 cent. Dengan TP yang jelas di 30 dolar, ya, jadi bermain sedikit kayak pingpong, pung-pung di sini, ya. Nah, untuk akumulasi spot-nya, juga sama, bisa pertimbangkan di 27 dolar lebih 75 cent. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk AFAX, quite simple, ya. Mungkin ada probabilitas dia akan bermain pingpong beberapa hari di sini. Ya, tentunya tergantung di main BTC. Kalau BTC lanjut lagi 25, apalagi sampai retest bull support band, ya, akan tembus ke atas. Tapi kalau BTC mulai sedikit sideways, ada kemungkinan AFAX kita bisa bermain short term mantul-mantul di sini. Short, long, short, long, short, long, ya. Nanti kita update ke depannya. Oke, dan selanjutnya kita ke Atom atau Kosmos. Ya, jadi untuk Atom dan Kosmos, gue udah bilang kemarin, jangan nge-short karena nggak worth it, ya. Ya, tapi kalau buat lo yang long atau akumulasi spot, congratulations. Karena di dua tempat ini, dua-duanya dikunjungi, ya. MA20 dan 11 dolar lebih 6 cent. Dua-duanya dapat posisi, dan dua-duanya profit. Ya, kalau di MA20 lebih gila, nih, ya. Dia belasan persen, ya, 13% something. Untuk yang di MA20. Untuk yang di struktur 11 dolar, ya, mungkin lebih kecil sedikit, ya. Berapa persen, nih? Ya, sekitar, ya, 8,7%. Not bad, ya. Nah, jadi untuk sekarang jelas daerah 11 dolar ini masih menjadi support yang cukup kuat untuk Kosmos. Dan secara struktur masih bagus, ya. Higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya. Bahkan bagus dari awal, ya. Rapi banget, kayak BNB. Nah, jadi sekarang untuk Kosmos, untuk akumulasi spot-nya bisa pertimbangkan sama di 11 dolar, ya. Buat ngelong, jujurnya, mungkin di ini dulu lah. Ya, kalau ngelong di 11 dolar, boleh-boleh aja sih. Ya, kalau mau, cuma tipis. TP-nya cuma di sini saja, ya. Ya, not bad sih, sebenarnya 8 dolar. Kalau mau ambil resiko lebih, boleh aja, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Atom. Ya, sekali lagi, kalian bisa pertimbangkan untuk akumulasi spot di 11 dolar. 11 dolar atau di 20, atau di AMA 20, ya. TP-nya, kalau untuk ngelong di 11 dolar, itu di sekitar 11 dolar lebih 95 cent, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Solana. Dan untuk Solana kita bisa lihat, dia terselamatkan oleh Bitcoin, ya. Karena Bitcoin naik, CPI-nya bagus. Akhirnya dia nggak jadi kerijek oleh AMA 20. Karena kalau kemarin lo ngikutin, ya, di DCWT kita kemarin, dia sedikit kerijek 20 dan mulai turun. Nah, tetapi karena ketarik oleh BTC, semuanya safe, ya. Nah, di waktu bersamaan, ini yang menjadi pertanyaan adalah, apakah 44 dolar lebih 42 cent ini akan tetap menjadi resisten atau tidak, ya. Kalau dia tetap menjadi resisten, tentunya ini menjadi satu daerah yang cukup bagus untuk nge-short, ya. Jadi, buat lo yang tertarik, kalau terjadi konfirmasi dia kerijek oleh daerah 44 dolar lebih 42 cent, kalian bisa bertimbangkan untuk nge-short, ya. Jadi, kalau terjadi rejection, nah, retest, boom, kalian bisa short, ya. TP-nya di mana? TP-nya ada dua tempat. Untuk yang konservatif, bisa di AMA 20. Untuk yang lebih agresif, bisa bertimbangkan di AMA 50, ya. Ya, bagusan mana, Bang? Lagi-lagi tergantung, ya, nasib, ya. Kadang-kadang konservatif, yang menang. Cuma kena AMA 20, langsung mati lagi ke atas. Kadang-kadang yang agresif, lebih, ya, lebih beruntung, ya. Sampai kena 50, baru naik ke atas. Jadi, kita nggak pernah bisa tahu, ya. Yang bagus adalah lo cocokkan dengan risk profile lo. Kalau lo risk taker, lo berani mengambil risiko lebih besar, ya silahkan agresif. Kalau lo lebih konservatif, ah, gue mah tipis-tipis aja, nggak apa-apa. Yang penting cuan, ya, boleh di AMA 20, ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Selana. Untuk ngelong atau akumulasi spot, bisa tinggal kalian pertimbangkan antara di AMA 50 atau 20. Ya, jadi lagi-lagi, TA gue simple. Kalau ribet, ujung-ujung lo pusing sendiri, malah nggak profit-profit, ya. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Polkadot. Dan kita bisa lihat untuk Polkadot dengan jelas dari tes lagi daerah 8 dolar lebih 67 cent. Jadi, sepertinya daerah 8 dolar lebih 67 cent ini masih menjadi support yang baik untuk Polkadot, ya. Ya, kemarin lusa, ya, dia sudah retest. Nah, kemarin lagi retest tapi dengan momentum yang lebih besar dan membuat higher high, ya. Lagi-lagi, aset yang bullish adalah aset yang membuat higher high dan higher low, ya. Nah, jadi untuk sekarang, posisi short, skip dulu. Ya, karena belum ada struktur yang bagus banget. Mau dipaksain di sini boleh, tapi jujurnya nanggung. Ya, mendingan sekalian tunggu 10 dolar lebih 89 cent. Karena 10,89 ini adalah summer low, ya. Kita bisa lihat summer low untuk Polkadot. Nah, historically, seperti ETH juga, kita bisa lihat summer low ini menjadi resisten yang cukup menyebalkan. Beberapa kali menahan ETH. Nah, jadi ada kemungkinan besar juga Polkadot akan bermain pola yang sama juga. Kalau sampai dia retest daerah 10 dolar lebih 89 cent. Nah, jadi untuk sekarang yang bisa kalian pertimbangkan adalah posisi spot di tempat yang sama, 8,67. Atau juga bisa ngelong. Nah, kalau ngelong, ini mungkin resikonya dibilang gede banget juga enggak lah. Medium risk, ya. Kalian ngelong di sini, target TP-nya di mana? Ya, di struktur sini, ya. Di sekitar 9 dolar lebih 54 cent. Karena kalau sampai dia ke bawah sini, berarti ini menjadi satu struktur resisten. Ya, quite simple. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Kalau mungkin lo mau akumulasi atau ngelong yang lebih safe lagi, mungkin bisa pertimbangkan nanti kalau sampai MA20 menjemput. Ya, jadi ada confluence 2 support. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Dan mungkin sebelum kita tutup, ini dia cuaca kita pada hari ini. Yang kita harus tunggu lagi nanti adalah ini. Kan CPI sudah lewat nih. Tinggal kita lihat di September. Apakah nanti September CPI-nya akan turun lagi? Kalau dia turun lagi, tentunya akan jadi bensin ekstra. Plus ditambah nanti peningkatan interest rate. Kalau peningkatan interest rate sampai di bawah dari 50 BPS. Ya, karena udah desas-desusnya kan 50 nih sekarang. Kalau sampai cuma 25 atau bahkan nggak dinaikin. Itu kemungkinan besar Bitcoin bisa retest bull support band. Tetapi kalau hasil CPI-nya jelek lagi dan lain-lain. Ya, itu hasilnya mungkin beda. Ya, antara mungkin sideways atau cenderung dump. Ya, jadi itu secara fundamentalnya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk DCVT kita pada hari ini. Ya, lagi-lagi. Apa namanya? TA gue lebih suka keep it simple. Dan gue juga lebih suka dicampur dengan data fundamental. Karena pada faktanya lo suka nggak suka. Lihat beginian itu ada efeknya. Ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCVT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lo pengen mensupport channel kita, ya TCI. Jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib. Ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah. Ada macam-macam. Ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, Tokocrypto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib. Tapi kalau lo menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita. Di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video. Terima kasih telah menonton!